Sejumlah personal subdit kamsel di Telantas Polda Sulsel menyasar sejumlah tokoh maupun bengkel pemasangan kenalpot Brong di Makassar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk sosialisasi kepada pemilik usaha agar tidak atau menghentikan penjualan kenalpot bising yang mengganggu ketenangan pengguna jalan. Di Telantas Polda Sulsel, Kompenspol Imade Agus Prasatya meminta untuk tidak menjual maupun memodifikasi kenalpot Brong atau Bogar. Hal ini disebutkannya telah tertuang dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 81 ayat 1, pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan atau jasa dengan tak memenuhi atau tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Personel di Telantas yang melakukan sosialisasi juga memasang stiker himbawan dan larangan pemasangan kenalpot Brong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!